Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lubung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat Walau biar Selalu dalam dihidupan Allah SWT Dan dilimpakan riski serta kebahagiaan Amin Nah ini bisa kita lihat teman-teman yang baju saya basah Karena saya baru selesai Memersihkan filter akwarium saya Filter akwarium Ikan maskoki saya ya teman-teman Nah di video kali ini Saya ingin membahas Ikan hias yang Wajib dipelihara Untuk para pemula Nah sebelum kita lanjut ke videonya Ada baiknya klik subscribe Like, komen, dan share agar channel Lubung Berani Dapat berkembang dan terus menginspirasi Teman-teman sekalian Oke teman-teman kita lanjutkan videonya Saya Ini sebenarnya penghobi ikan hias Juga pemula Sama mungkin dengan yang para penonton Video saya Ada baiknya Kita sebelum memelihara ikan hias Harus kita menentukan apa saja Atau kebutuhan apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita melihara ikan hias Nah selain itu setelah kita mempersiapkan kebutuhannya Dan juga kita harus memilih ikan yang mudah dipelihara dan tidak merepotkan kita Itu yang paling penting Nah disini seperti saya Saya kan hobi pemula Saya baca-baca di artikel Kemudian saya tanya-tanya teman Kemudian saya belajar-belajar dari mereka yang penghobi ikan hias Ya macam-macam Ada kopi ikan hias jupang Kemudian maskoki Arowana Kemudian predator Ya ikan-ikan apa saja Ikan hias yang bisa dipelihara di dalam akwarium Jadi setelah sekian Saya bertanya Kepada teman-teman saya Kepada orang yang lebih paham dengan ikan hias Saya memilih memilihara ikan maskoki Memang sih dari dulu Saya memang suka dengan ikan maskoki ini Karena Ya Dari bentuk fisiknya juga cantik menurut saya ya teman-teman Nanti bentuknya Warnanya juga cerah-cerah Dan juga Saya baca-baca Perawatannya sangat mudah Dan juga Kita tidak repot Itu memilihara ikan maskoki ini Nah jadi Disini Saya ingin bahas Ya Ikan Maskoki ini sebenarnya Ikan yang Karena ya Ikan yang wajib Dimiliki atau Wajib dipelihara bagi yang pemula Kenapa? Karena dari satu sisi Ya Dari Segi perawatannya sangat mudah Kemudian Kalau menurut saya ya Saya sudah melihara selama 3 bulan itu Di perawatannya mudah Kemudian Makannya Makannya itu juga Murah ya teman-teman Tidak seperti Mungkin ya Kayak ikan Seperti ikan Predator Itu kan kita harus Masih makannya Jankri Godok Atau Atau Ya Cacing yang kita beli Ya mungkin Setiap minggu Merepot ke kita kan Teman-teman Apalagi kita yang Bekerja Jadi Dari segi makannya Itu kan Kalau maskoki Kita bisa kasih Pelet yang harganya Rp. 2000 Yang saya beli Di toko online Itu Pelet sakura Cuman harganya Rp. 2900 Nah itu 100 gram 100 gram itu Bisa Saya kasih Kemarin Sampai bertahan Sampai 3 bulan Ikan saya Dan Takaran pemberiannya Pagi Siang Dan sore Seperti itu Jadi Dari segi makannya Itu juga Murah Dan juga Perawatannya Juga Gampang Kemudian Dari segi Ketahanannya ya Selama saya Memelihara ikan maskoki Ini Selama 3 bulan Ya saya beli Sekitar 15 ekor Ikan maskoki Saya ini Tidak tergolong Ikan maskoki Yang seperti Yang dikontes-konteskan Yang mahal Itu ya teman-teman Yang cuman harganya Rp. 5000 Satu ekornya Yang kecil-kecil Jadi Saya kan Punggolah Jadi Saya tidak Begitu paham Dengan Cara memilih Ikan maskoki Yang baik Yang penting Ikannya sehat Bisa berenang Dan bertahan hidup Itu saja Kalau saya Teman-teman ya Jadi Ikan maskoki Ini menurut Pengamatan saya Pribadi Selama dia Saya pelihara Itu Tanya-tanya Tubuhnya Kuat Selama saya Biasanya saya Kurang pengalaman Jadi saya Menguras Akuariumnya Saya kuras Habis Ikannya saya Pindahkan Saya kembalikan Lagi ke akuarium Nah ikannya Itu Tidak gampang Stress Kalau menurut saya Teman-teman ya Tidak gampang Stress Saya diamkan Selama Beberapa jam Saya kasih makan lagi Ikannya langsung makan Nah itu Jadi saya Jadi Wah ini Ikan ini Asik juga ya Melihara ikan Maskoki ini Jadi Tidak gampang Stress Dan juga Perawatannya Sangat mudah Yang membuat Saya Semakin Gimana ya Jatuh cinta Dan semangat Untuk melihara Ikan Maskoki ini Nah Selain itu Ikan Maskoki ini Juga Dia aktif Geraknya Nah Seperti Mungkin ya Banyak juga Ikan-ikan hias Yang lain Mungkin Yang aktif Geraknya Kalau menurut saya Ikan Maskoki ini Mungkin ya Ini menurut Pengamatan saya Ikannya bergeraknya Aktif sekali Jadi Dia bergerak itu Ekornya Sirip bagian atas Yang bawah Itu Bergerak Itu cantik sekali Itu yang membuat saya Tertarik untuk Memelihara ikan Maskoki Dan juga Ikan Maskoki ini Dia Dia tidak Gampang Mana ya Kalau dia digabung Banyak Di konteng Atau Dipelihara banyak Di dalam akwarium Dia tidak Menggaguh Atau Melukai Ikan-ikan lain Seperti Ikan Lohan Saya pernah Melihara ikan Lohan Itu Kalau kita Masukkan Temannya Di dalam Akwarium Malah Diserang Jadi Kalau ikan Maskoki Ini Dia tidak Gampang Ataupun Tidak Menyerang Teman-teman Di dalam Akwariumnya Dari Dari segi Kelebihan Itu Tentu Ada Kekurangan Juga Untuk Melihara Ikan Maskoki Nah Kekurangannya Satu Ikan Maskoki Ini adalah Orang-orang Juga Pasti tahu Ikan Maskoki Ini adalah Raja Kotoran Nah Ikan Maskoki Ini sangat Banyak sekali Mengeluarkan Kotoran Sehingga Airnya Gampang Kotor Dan Kita Repot Juga Memersihkan Air Namun Kita Bisa Menziasati Dengan Cara Kita Memaksimalkan Fungsi Filternya Jangan Sampai Kita Macikan Kita Harus Hidupkan Terus Setiap Hari Jadi Kotoran-kotoran Yang Keluar Dari Ikannya Itu Tersaring Oleh Filternya Satu Yang Kekurangannya Yaitu Kotorannya Banyak Dan Juga Kalau Kita Tidak Yang Kekurangannya Ini Dan Juga Kalau Kita Tidak Menziasati Pakannya Ikan Maskoki Ini Dia Makan Dan Makan Mengeluarkan Kotoran Makan Mengeluarkan Kotoran Kalau Kita Tidak Siasati Kalau Kita Tidak Atur Pola Makannya Maka Peluk Kita Cepat Habis Itu Kita Kasih Makan Terus Rasa Dia Sering Makan Kita Kasih Makan Terus Maka Yang Sajadi Adalah Peluk Kita Sepat Habis Mungkin Kalau Dari Segi Kekurangan Itu Saja Sih Teman Teman Kalau Dari Saya Menurut Pengharapan Saya Selama Melihara Ikan Maskoki Ini Kesimpulannya Dari Saya Kalau Untuk Teman Teman Yang Penghobi Ikan Hias Mau Terjun Ke Dunia Hobi Ikan Hias Ada Baiknya Teman Teman Melihara Ikan Maskoki Kenapa Karena Satu Sisi Ikannya Cantik Kemudian Mudah Di Perawatannya Pakannya Juga Murah Kemudian Ikannya Juga Kalau Ini Ya Ikannya Juga Murah Murah Di Pasaran Juga Dengan Harga 10.000 Rupiah Kita Bisa Dapat 3 Ekor Bisa Kita Melihara Di Aquarium Yang Ukuran 30 Centi 50 Centi Dan Bisa Oke Teman Teman Itu Saja Video Dari Saya Mengenai Ikan Hias Yang Wajib Dipelihara Untuk Pemula Jangan Lupa Klik Subscribe Like Comment Dan Share Agar Channel Bum Berani Dapat Berkembang Dan Terus Menginspirasi Teman Teman Sekalian Terima Terima